Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana, welcome back disini, alur cerita yang eneng akan bahas kali ini berjudul I'm underage but I'm not a child. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel eneng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Oriyama Karin adalah anak perempuan dari seorang bilioner bernama Oriyama Kazuki. Karin selalu diperlakukan bak seorang ratu sejak ia kecil dan ia tidak mengetahui apapun tentang dunia luar. Karin selalu mendapat semua yang ia inginkan, mimpinya hanyalah ingin menikah dengan seorang pangeran suatu hari nanti. Di pagi hari diulang tahunnya yang ke-16, bodyguard pribadinya bernama Kaburaki dan para pembantunya membangunkan Karin dan menggotongnya ke kamar mandi. Karin yang masih mengantuk tidak sadar bahwa dirinya sedang didandani. Mereka memandikan serta mempersiapkan Karin untuk pergi ke sekolah. Setelah dimanjakan, Karin diberitahu bahwa ia mendapatkan banyak hadiah dari para bilioner dari seluruh dunia. Lalu ia duduk di mobil limosin dan diantar ke sekolah seperti biasa. Teman sekelas Karin bernama Ebina membawa seikat bunga. Seperti Karin, Ebina juga berasal dari keluarga kaya raya. Ebina sudah naksir pada Karin sejak lama, namun Karin hanya menganggapnya sebagai seorang teman. Karin mendengar para cewek bergosip tentang seorang siswa baru ganteng di sekolah mereka. Karin penasaran, ia pun mencoba untuk melihatnya. Seperti siswi lainnya, Karin juga terpesona oleh ketampanan Nao. Melihat Nao yang sedang bermain sepak bola, Karin pun langsung tertarik kepadanya. Tanpa berfikir panjang, Karin berjalan ke tengah lapangan hingga ia pun terpukul oleh bola. Dan Karin pun terlempar, namun Nao berhasil menyelamatkannya. Karena kejadian tersebut, Karin langsung jatuh cinta kepada Nao. Di malam hari, orang tua Karin merayakan pesta ulang tahun mewah untuk Karin. Mereka bernyanyi, berdansa, dan bersenang-senang. Karin dihadiahi gaun pernikahan oleh orang tuanya. Orang kepercayaan berkata kepada ayah Karin, jika Karin akan menikah setelah ulang tahunnya yang ke-16, calon suami Karin akan membuat Karin menjadi orang yang lebih baik, serta bahagia selamanya. Karin pun menolak semua pria dan hanya menginginkan Nao. Karin lalu mengamuk dan membanting barang-barang dan tidak memberi ayahnya kesempatan untuk berbicara. Ayahnya pun memberi Karin foto calon suaminya yang ternyata itu adalah Nao. Ayah Karin sengaja membeli Nao sebagai seorang suami hanya untuk memenuhi keinginan Karin. Di hari selanjutnya Karin dan Nao berada di atas altar. Saat mereka diminta untuk bertukar cincin, Nao berkata karena pernikahan mereka dirahasiakan, maka lebih baik acara tukar cincin tidak dilaksanakan. Karin pun setuju dengan usulan Nao, dikarenakan mereka menikah di usia yang sangat muda. Mereka memutuskan agar tidak memberitahu siapapun di sekolah. Setelah pernikahan selesai, Nao membawa Karin ke rumahnya di mana hanya memiliki satu kamar tidur saja dan ukurannya sama seperti kamar mandi Karin. Karin diberitahu bahwa ia harus beradaptasi dengan suaminya yang miskin. Karin merasa bingung bagaimana mereka bisa nyaman di rumah tersebut, namun Karin percaya kepada Nao. Karin terlihat sangat bahagia di malam pertamanya bersama Nao. Tetapi Nao menyuruh Karin tidur di ruangan sebelah. Nao mengungkapkan bahwa ia tidak mencintai Karin, tujuannya menikah hanya untuk mendapatkan harta kekayaan ayah Karin. Nao memanggil Karin dengan sebutan gadis lugu, karena telah memilih dirinya hanya dari wajahnya saja. Nao juga berkata bahwa ia membenci Karin. Karin pun tertidur, ia berharap semua yang terjadi hanyalah mimpi. Saat ia terbangun, jam sudah menunjukkan pukul 10. Karin tidak memiliki kebiasaan bangun sendiri, sehingga sekarang ia terlambat ke sekolah. Pemilik rumah berkata jika Nao sudah berangkat pagi-pagi ke sekolah. Karin mencoba untuk mandi, namun ia tidak tahu cara untuk menyalakan air panas. Bersiap ke sekolah sangatlah sulit untuk Karin tanpa bantuan para asisten. Setelah bersusah payah melakukan hal sepelek, Karin pergi ke sekolah namun ia tersesat di jalan. Seusai berkeliling kota selama berjam-jam, Karin akhirnya tiba di sekolah, namun jam sekolah sudah usai. Ebina bertanya dari mana saja Karin sepanjang hari, namun Karin tidak bisa memberitahu yang sebenarnya, agar tetap menjaga rahasia pernikahan. Saat ia tiba di rumah di malam hari, Naoyang emosi menunggu kedatangan Karin, karena seisi rumah sudah seperti kapal pecah. Karin menangis karena ia tidak tahu bagaimana mengerjakan tugas yang mudah hingga membuatnya merasa sedih. Mulai esok hari, Naoyang berjanji untuk membantunya agar terbiasa dengan kehidupan baru. Naoyang mengajarkan bagaimana menyalakan air panas, menggunakan vakum cleaner, dan memasak mie. Dalam beberapa hari, Karin sudah terbiasa dengan hidup barunya. Suatu hari, Karin memasak makanan untuk Naoyang, dan rasanya pun cukup enak. Namun Naoyang begitu terkejut, ternyata Karin sudah menghabiskan setengah uang bulanannya untuk makanan tersebut. Naoyang terlihat panik, Karin pun segera menelpon ayahnya dan meminta uang. Mereka berdua dipanggil untuk menemui orang tua Karin agar menjelaskan situasi keuangan mereka. Lalu ayah Karin menawarkan bantuan, tapi Naoyang menolaknya. Naoyang ingin mengendalikan keuangannya dan tidak mau memanfaatkan kebaikan ayah Karin. Orang tua Karin sangat kagum dengan kalimat-kalimat Naoyang sangat bijaksana. Di malam hari, mereka menginap di rumah mewah orang tua Karin. Kesokan harinya saat mereka akan pergi, Karin meminta maaf kepada para chef karena selalu melempar makanan mereka. Setelah Karin mulai memasak sendiri, ia sadar bagaimana susahnya untuk menyiapkan makanan. Orang tua serta bodegat pribadinya kaburaki sangat terkejut. Mereka begitu bahagia karena itu adalah permintaan maaf pertama Karin kepada siapapun. Saat istirahat sekolah, mereka berdua duduk di bangku yang berbeda agar tidak dicurigai. Ebina merasa janggal namun ia tidak berpikir jauh. Beberapa cewek mendatangi Naoyang dan menawarkan makanan untuknya. Karin langsung cemburu lalu mengusir mereka. Saat sadar dengan apa yang telah ia lakukan, Karin terdiam dan segera duduk. Seorang siswi bernama saya memandangi Naoyang. Ia lalu berjalan dan terlihat sangat marah. Naoyang lalu memanggilnya sehingga membuat Karin bertambah cemburu. Di rumah Karin bertanya tentang sosok saya, tapi Naoyang tidak mau membicarakannya. Karin terus memaksa sehingga membuat Naoyang kesal dan pergi dari sana. Mereka bertemu lagi di pagi hari, tetapi mereka tidak saling menyapa. Karin yang penasaran ingin menceritahu lebih jauh tentang hubungan saya dengan Naoyang. Saya mendatangi Karin di saat istirahat sekolah. Ia bertanya apakah Karin berkencan dengan Naoyang. Karin ingin memberitahu saya bahwa ia sudah menikah dengan Naoyang, tapi ia menahan emosinya. Saya berpikir jika mereka berpacaran, ia meminta Karin untuk memutuskan hubungan mereka. Saya berkata jika Naoyang mau berpacaran dengan Karin hanya demi uangnya saja. Dan Naoyang akan meninggalkan Karin saat tunggakan biaya sekolahnya lunas. Karin yang lugu merasa tidak ada yang salah jika menjalin hubungan dengan seseorang demi uang. Nyatanya Karin bahagia dan tidak keberatan meski harus mengeluarkan uang, karena ayahnya adalah seorang konglomerat. Naoyang ternyata mendengar percakapan mereka dan cukup senang karena Karin tidak bereaksi berlebihan. Di rumah, Naoyang membantu Karin mengeringkan rambutnya. Karin merasa perubahan sikap Naoyang, namun ia tidak berkata apa-apa. Di hari berikutnya, Naoyang mengetahui jika Karin meminta bantuan dalam ujiannya kepada bodyguard pribadinya juga Ebina. Naoyang tidak tinggal diam. Ia mulai mengajari Karin setiap hari. Awalnya Karin bersusah payah belajar, tetapi ia mulai terbiasa. Karin bahkan mencatat pelajaran, hingga membuat guru serta teman-teman sekelasnya terkejut. Naoyang berjanji akan pergi berkencan dengan Karin jika Karin mendapat ranking yang bagus dan hal itu membuat motivasi untuk Karin agar ia belajar lebih giat lagi. Suatu hari, Karin sedang berada di perpustakaan. Ebina bertanya apakah Karin berpacaran dengan seseorang. Karin menjawab ia hanya ingin mendapat ranking yang bagus dan Ebina pun mulai mencurigai Karin. Karin mendapat nilai A dalam ujian ia begitu senang. Saat akan pulang ke rumah, grup pria berbaju hitam menculik Karin. Mereka membawanya ke tempat Ebina. Ternyata Ebina mengetahui tentang pernikahan Karin dengan Nao. Ebina mengancam akan memberitahu kepala sekolah tentang hal itu, serta meminta supaya Karin dan Nao dikeluarkan jika Karin tidak menceraikan Nao secepatnya. Karin begitu shock, Ebina yang ia pikir adalah teman baiknya, kini berubah menjadi pria yang posesif. Karin disekap di salah satu ruangan oleh Ebina. Ia pun mendapat telpon dari Nao. Ia mencari Karin sepanjang hari dan mencemaskan Karin. Karin menceritakan semua apa yang Ebina inginkan dan meminta Nao agar menjemputnya. Tanpa berpikir panjang, Nao segera pergi ke tempat Ebina. Ebina tahu jika Nao menikah dengan Karin hanya untuk uangnya saja. Ia berkata bahwa Nao tidak akan pernah mencintai dan membahagiakan Karin. Ebina sudah berteman dengan Karin sejak kecil. Ia tahu segalanya dan apa yang Karin impikan. Karin ingin berdansa dengan pria yang berwibawa, serta ingin merayakan pernikahannya dan mengundang ratusan tamu. Tentunya Nao tidak akan mampu untuk mengabulkan itu semua. Sebenarnya Nao sudah jatuh cinta kepada Karin. Namun ia sadar bahwa Karin layak mendapatkan pria seperti Ebina yang bisa mengabulkan semua mimpinya. Ebina meminta Nao untuk menceraikan Karin jika ia benar-benar peduli kepada Karin. Mereka berdua akhirnya bertemu. Karin mengajak Nao untuk pulang. Tetapi Nao ingin Karin menginap di rumah orang tuanya. Karena di rumah Nao sedang tidak ada listrik. Karin pun menolak namun Nao menjanjikan akan pergi berkencan dengannya nanti. Di hari selanjutnya mereka bertemu di sebuah jembatan dan pergi ke akuarium di mana Karin ingin sekali mengunjunginya. Nao memuji penampilan Karin hingga membuat Karin tersipu. Mereka mencoba jajanan pinggir jalan dan mengobrol tentang semua hal lalu pergi ke pantai. Mereka duduk di sana kemudian berbincang. Karin mengungkapkan semua tentang Nao seperti membenci suara barang pecah. Nao pun menjelaskan bahwa ibunya selalu melempar barang saat ia marah sehingga membuatnya trauma dan tidak menyukai kebisingan. Mereka berjanji akan selalu mendukung satu sama lain selamanya. Lalu mereka membunyikan bel sebagai tanda. Setelah itu Nao meminta agar mereka bercerai. Karin pun pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Keesokan harinya Nao keluar dari sekolah sehingga ia pun bertengkar hebat dengan ibunya. Nao akan melakukan apa saja agar ia tidak bertemu lagi dengan Karin. Orang tua Karin begitu cemas namun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah keputusan Nao. Sementara itu Ebina mengunjungi Karin dan meminta pergi dengannya. Ebina membawanya ke sebuah istana. Mereka pun berdansa di mana Karin selalu memimpikan untuk berdansa dengan pangerannya di sana. Karin menikmati suasana itu tetapi dilubuk hatinya ia lebih memilih tinggal di rumah sempit dengan Nao dibandingkan tinggal di istana. Saat mereka selesai berdansa Ebina melamar Karin. Di tempat lain Kaburaki bertemu dengan Nao dan memberinya surat perceraian. Ia juga memberi Nao buku dongeng favorit Karin tentang kisah seorang permaisuri. Setelah membaca buku itu Nao sekarang mengetahui tentang apa yang Karin inginkan. Ia juga sadar bahwa ia seharusnya tidak menyerah begitu saja demi cintanya kepada Karin. Nao segera pergi ke tempat Ebina dan meminta Ebina agar tidak mencampur hubungannya dengan Karin. Ebina menjawab Karin menolak cintanya karena Karin benar-benar mencintai Nao. Di sisi lain Ebina ingin Karin bahagia meskipun tidak bersamanya. Nao begitu senang ia kembali ke rumah ia yakin bahwa Karin berada di sana. Mereka pun akhirnya bertemu dan berciuman. Karin bertanya apakah Nao menyukai saya. Nao menjawab bahwa ia sekarang sudah benar-benar mencintai Karin saja. Lima tahun kemudian Karin dan Nao meresmikan perdikahan mereka. Kali ini mereka mengundang banyak tamu. Mereka bertukar cincin lalu berciuman. Disamut dengan tepuk tangan dari para tamu undangan. Dan film pun... Udahan... Nah itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan haturnuhun. Yuk ah keboi. Neng undur diri dulu ya.